Menghadirkan pengalaman perbankan customer experience yang optimal selalu menjadi prioritas PT Bank CIM Niaga TBK CIMB Niaga untuk menjaga loyalitas nasabah di berbagai daerah termasuk di Palembang, Sumatera Selatan. Melalui dukungan 4 kantor cabang, 1 digital longe di Palembang Icon Mall, serta 29 mesin ATM yang tersebar di sejumlah titik, nasabah dapat melakukan beragam aktivitas perbankan dengan mudah. Tidak hanya itu, untuk layanan yang lebih fleksibel, nasabah juga bisa memanfaatkan channel digital seperti aplikasi mobile banking Okto Mobile dan internet banking Okto Clicks yang memberikan kemudahan akses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Ada pun nasabah bisnis CIM Niaga mendapat dukungan maksimal melalui bis channel Ad CIM yang membuat berbagai transaksi bisnis menjadi lebih efisien. Bagi nasabah merchant atau pemilik toko termasuk di Palembang, CIMB Niaga juga menyediakan aplikasi Okto Merchant, sehingga transaksi jual-beli menjadi lebih praktis. Dengan letak kota Palembang yang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera, Palembang dinilai sebagai salah satu kota dengan perkembangan yang pesat karena kemajuan pembangunan dan aktivitas penduduknya. Oleh karenanya, CIM Niaga berkomitmen memberikan layanan prima bagi para nasabah di Palembang dengan memadukan semua kapabilitas bank, baik jaringan kantor cabang fisik yang didukung SDM ramah dan profesional, maupun layanan berbasis digital. Kami berharap dukungan layanan lengkap tersebut dapat meningkatkan customer experience untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Palembang, kata Head of Region Sumatera, Maya Sartika dalam media gathering bersama CIMB Niaga di Palembang, Senin 5 Agustus 2024. Ada pun acara media gathering tersebut sekaligus menjadi rangkaian dari The Cooler Earth Sustainability Series 2024, yaitu misi CIM Niaga untuk memobilisasi komitmen dan tindakan kolektif untuk membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan bumi yang lebih lestari. Raih kinerja positif pada semester 1 tahun 2024. Beragam inisiatif dan kemudahan layanan yang diberikan CIM Niaga termasuk di Palembang, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital turut berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja CIM Niaga secara nasional. Selanjutnya teman-teman ada 5 teman-teman dari Palembang ini akan kita undang ke Jakarta untuk mengikuti jurnalistik workshop di Jakarta, bersama seluruh wakil dari pemerintah lainnya. Selain itu buat teman-teman dari 5 orang-orang ini juga mendapatkan hadiah 1 juta tepia masyarakat per orang. Nah ini dia, ini ada syarat dan juga tuannya, nanti akan kita share lebih lanjut di dalam group ya. Jadi teman-teman jangan lihat dari group, jangan lihat dari group. Karena nanti semua link submission, semua informasi mengenai target rate submission dan sebagainya akan kita share dalam group. Mungkin ada yang belum bergabung dalam group, mesti info aja kita akan masuk dalam group. Jadi kita ada kategori foto yang pertama, lalu juga ada kategori tulis ya nanti. Karyanya adalah mulai dari hari ini, misalkan teman-teman yang misalkan bikin berita, udah sayang, terus semua aja submit di link-up. Jadi mulai dari hari ini, sampai tangan 14 Agustus, teman-teman udah bisa langsung submit karyakannya sebaliknya. Itu nanti ke detailnya kita bisa berbelah dulu ya teman-teman semua. Udah siap? Berikutin kondisinya? Udah siap ya? Nanti dintun karyakannya yang banyak. Maksudnya teman-teman boleh masukin yang satu, dua, tiga, empat, empat, empat. Dan ya silahkan masukin aja di dalam group ya. Banyak teman-teman semua, temen-teman lagi. Kata Bu Maya, penuh buat kamu sebenarnya tor depan-teman. Boleh nggak dibzero sekarang? Gimana? Saya diterimkan apa ya. Polnyariters kononggo, bifatan. Oke, jadi kalau tahun ini, Rembanya adalah kompetusi jurnalistik untuk menanggap ikuti pelatihan selama 3 hari di Jakarta. Selain mendapatkan masing-masing Yang juanannya waktunya berapa 1 juta Sampai 3 orang ya Untuk 5 orang Yang tahun depan Buang kami Busis lancar Jadi kami bisa mengadakan Oba yang lebih benar Waktunya lebih banyak Untuk teman-teman Kami akan memberikan Biasiswa kepada para jurnalis Indonesia Yang terbuka Terima kasih Itu gue Nanti infonya di awal tahun depan Nah ya Yang terbuka Bisa Oke Terima kasih teman-teman Teman-teman sudah kita Memperkenalkan ini Udah diwaktunya Udah diwaktunya Jurnalis ya Tidak Ini Kameranya Adalah diberhasilnya Jadi uangannya spesial Dua program awas Semua kita kasih Satu-satunya Ini kita edition Betul Ini kita edition Tapi selakukan Di wawasi Terhadap strategi Yang sudah dijalankan Beberapa Beberapa hal Yang kami lihat Strategi Yang memang Berbukti Itu bagus Kayak Fokus kita Ada di beberapa Pilar Antara lain Kita fokus di dana murah Di sektor konsumen Di sektor retail Lalu juga Kita Mengedepatkan Digitalisasi Sistem digital Itu juga Yang Yang sepanjang ini Bertumbuh Sudah cukup bagus Dari sisi Kemudian Kenapa di retail Dan di konsumen Dari sisi resiko Termasuk Kecil Dan memberikan Tingkat hasil Yang bagus Kurang lebih Kami akan Mengibatkan Kemana Yang kami Adi Di situ Yang kami Memang Sudah Teruji Di Dalam Tau Tentu Tentu Kami menyesuaikan Dengan Kebutuhan Di pasar Pasar Yang paling besar Adalah Di sektor retail Jadi Kayak Tadi Yang saya Sampaikan Kasamura Atau Dana murah Di Giro Sama Di tabungan Kasar Current Account Dan Kami bisa Memberikan Pinjaman Dengan Lebih Kompetitif Kalau Dapat Dana Murah Nah Kemudian Digitalisasi CNB Niaga Termasuk Yang terdepan Melalui Digitalisasi Kita bisa Menyasar Segmen Di mana Yang Artinya Di semua Penjuru Karena Dengan Digitalisasi Sangat Membantu Kebetulan CNB Niaga Ini Termasuk Terdepan Dan Kita Terus Mengembangkan Inovasi Untuk Lebih Membuat Nasabah Itu Lebih Friendius Friendly User Kemudian Juga Dikembangkan Fitur-fiturnya Yang Lebih Berkembang Dari Sisi Keamanan Kita Upgrade Terus Kurang Lebih Itu Yang Menjadi Fokus Kami Untuk Kedepan Untuk Kredit-kredit Lainnya Juga Mengikutin Tapi Fokus Utama Ada Di Sektor Tersebut Termasuk Sariah Dari Dari Segit Kredit Jogodan Ini Dari Sekarang Tumas 10% Pemilikan 13% Bagaimana Untuk Sumatera Sepertinya Kredit Jini Sampai Sampai Di Nasional Di Sumatera Maka Maka Di Selatan Ini Kita Masuk Ke Lebih Banyak Kredit 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 Yang Pada Kebutuhan Sehari Hari Yang Fast Moving Good Kemudian Juga Sektor Sektor Yang Artinya Ya Kayak Mortgage Kayak KPR Kita Juga Banyak Mengembangkan Pembiayaan Di Mortgage Terutama Mortgage Sharia Kami Juga Tunggu Sangat Bagus Kali Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Bahwa Mortgage Sharia Ini Juga Lebih Artinya Buat Nasabah Itu Benefitnya Lebih Bagus Dari Sisi Landing Pinjaman Misalnya Dari Sisi Antara Jaminan Dan Pinjaman Sari Mortgage Ini Bisa Diberikan Ditinggi Di 85% Kalau Diponkan 80% Kalau Ini Cuma Sedikit 5% Di Cuma Dik 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 Struktur Dik 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 Kita Bukin Ada Sebagian Yang Sudah Sudah Menusahkan Land Off Yang Turun Sekian Ini Jadi Kalau Dilihat Dari Total Net Bukin Itu Jauh Lebih Besar Di Terang Lebih Seperti Sekret Tidak Tidak Hanya Di KPR Juga Ada Di Kredit Tanpa Agunan Juga Ada Di Pinjaman Kartu Kredit Yang Dibuat Cicilan Cicilan Dik Kami Punya Program Di Kartu Kredit Bisa Menyicil 3 bulan Tanpa Agunan Jadi Kalau Kita Belanja Pakai Kartu Kredit Bisa Dibuat Cicilan 3 bulan Tanpa Agunan Secara Mungkin Kita Melihat Secara Pertumbuhan Pertumbuhan Itu Karena Kalau Misalnya Secara Kredit Ada Kredit Yang Kredit Pusat Tapi Kalau Secara Pertumbuhannya Ini Yang Paling Bagus Pertumbuhan Dikari Konsumer Satu Lagi Bu Kalau Untuk Sumser Sendiri Dibandingkan Dengan Provinsi Yang Lain Sepotensial Apa Dibandingkan Dengan Provinsi Yang Lain Secara Nasional Tadi Kami Sampaikan Bahwa Sumatera Selatan Ini Termasuk Salah Satu Kota Kita Lihat Pertumbuhannya Bagus Secara GDP Juga Bagus Pertumbuhan Positif 9% 11% Jadi Palembang Ini Merupakan Salah Satu Dari 16 Kota Yang Menjadi Fokus Kita Untuk Kita Lakukan Termasuk Misalnya Support Untuk Investasi Kami Buka Satu Kantor Baru Di Sukam Tok Nanti Mungkin Akhir Tahun Ini Di Bulan November Nah Ini Yang Menjadi Karena Pertumbuhan Paling Bagus Ini Salah Satu Kita Akan Juga Investasi Disini Kita Support Dengan Program Program Kerjasama Dengan Para Stakeholder Yang Ada Disini Nah Acara Hari Ini Juga Salah Satu Merupakan Support Kita Untuk Mendukung Supaya Palembang Ini Bisa Lebih Terekspos Jadi Dengan Kerjasama Dengan Rekan-rekannya Dia Juga Terima Kasih Bantuan Dan Support Semoga Tahun Ini Nanti Sumatera Selatan Khusususnya Palembang Bisa Bicetar Misalnya Produk Panding Gross Itu kan Sistem Bagi Hasil Kalau Syariah Beberapa Kata Pertumbangan Syariah Kami Bagus Pembiayanya Juga Bagus Sehingga Gross Yelnya Lebih Tinggi Dari Apa Yang Diperjanjikan Di Awal Kadang Memang Bisa Naik Turun Tapi Umumnya Selama Beberapa Waktu Terakhir Gross Yel Di Syariah Itu Jauh Lebih Bagus Dibanding Kompat Itu Terakhir Ada Yang Kabarnya Yang Unang OJK Gimana Maksudnya Pelapasan Unit Syariah Kita Yang Spin All Itu kan Ada Regulasi Dari Dijikan Kalau Mencapai Aset Berapa Syariah Disarankan Untuk Spin Off Jadi Artinya Berdiri Sendiri Tidak Sebagai Uus Lagi Tapi Sebagai Bus Bank Umum Syariah Nah Kita Memang Dalam Apa Journey Untuk Spin Off Kemungkinan Di Tahun 2026 Jadi Sekarang Lagi Dipersiapkan Memang Syariah Sia Biniaga Ini Pertumbuh Termasuk Bagus Kenapa Karena Memang Kami Yang Dikonven Semuanya Mendorong Syariah Ini Dibawa Kami Juga Jadi Semuanya Cara Drive Bisnesnya Semuanya Sama Cuma Cara Nasional Sekarang Mencapai Berapa Untuk Syariah Kita Sendiri Saya Enggak Ingat Persis Tapi Pertumbuhannya Sangat Bagus Kali Lebih Bagus Dari Pertumbuhan Di Konvensi Maka Dari Itu Kita Bisa Spin Off Mungkin Jawa Memang Ada Penambahan Mungkin Tidak Kapasitas Saya Tapi Pastinya Secara Umum Kalo Misalnya Spin Off Itu Kan Berdiri Sendiri Ya Kan Otomatis Strukturnya Mesti Sendiri Enggak Lagi Dibawa Kayak Konvennya Secara Logika Ya Nanti Bener Ada Struktur Ada Struktur Terpisahnya Ya Karena Sudah Bank Umum Syariah Sendiri Udah Entity Sendiri Kita Ikutin Nanti Perkembangannya Kita Update Lagi Kan Gak Ketemu Sekarang Aja Mudah Mudah Nanti Setahun Kita Bisa Ketemu Kita Update Pak Ibu Ya Bukan Pernah Pasar Sumatera Ataupun Di Sump Sump Ketemu Strategi Apa Saja Yang PNL Sump 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 Sump